Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya jawab pertanyaan dari abang teguh kembaren tanya gini, saya baru pindah saya baru saja pindahan dan bongkar pasang AC malah saat pasang, malah nanya di vakum gak? kalau vakum nambah 350 ribu, sekarang AC jadi kurang dingin gini bang, saya jelaskan ya proses pindahan bongkar pasang AC itu sebelum AC dipindah atau dipongkar ada namanya pump down pump down itu yaitu proses menarik kembali freon biar masuk ke kompresornya guys jadi ketika nantinya dipongkar harapannya freon tidak terbuang, sia-sia kalau freonnya bisa masuk semuanya ke kompresor berarti nanti pas proses pemasangan tidak lagi perlu namanya nambah freon tidak lagi yang namanya ngeluarin duit yang lebih gitu selain biaya bongkar pasangnya tapi kalau misalkan pump downnya sudah berhasil ya harapannya kayak gitu tapi kalau gak di pump down ya nanti pas instalasi misalkan dibongkar-bongkar aja nih buka-buka aja AC nya berarti kan freonnya hilang tuh freonnya kebuang sia-sia ya kan lalu setelah dicopot kan dipasang di tempat baru misalkan di rumah baru ya nanti pertama harus divakum untuk tujuannya membersihkan sisa-sisa debu kotoran ataupun udara hawa udara palsu yang ada di instalasi AC dan harus ngisi ulang freon guys harus ngisi ulang freon kayak gitu prosesnya kalau sudah dipasang tapi pengen divakum ya sebenarnya lebih bagus divakum sebelum freonnya dilepasin itu guys cara kerja AC itu seperti itu jadi vakum itu ngebersihin dulu lah menetralisir kayak gitu jadi ibaratnya gini saya gambarkan aja ya sebuah jalan sebuah jalan yang rame nah orang-orang pengendara ini ibaratnya freonnya dulu guys nah jalannya itu adalah instalasi instalasi AC nya nah vakum ini adalah proses sterilisasi sterilisasi jalan tersebut misalkan jalan A di blok adil sampai jalan B gitu di blok di blok berarti kan yang bersihin gitu ya biar pengendara orang-orang pengendaranya itu nggak masuk ke situ guys nah kalau udah bersih barulah freon dilepaskan itu guys harapannya seperti itu tapi kalau misalkan instalasi udah kepasang kalau misalkan biaya itu tergantung ini ya tergantung teknisi masing-masing tergantung teknisi masing-masing ada yang membayar vakum itu 100 ribu ada yang membayar 150 ribu kalau itu tergantung teknisnya masing-masing harusnya abangnya nanya dulu nih deal-dealannya seperti apa nanti pas proses instalasi ulang bang bongkar pasangnya itu berapa jasanya nanti proses instalasi ulang ada biaya apa lagi ada biaya isi freon lagi atau nggak ada biaya vakum atau nggak kalau udah sekiranya semuanya udah oke ya baru dikerjakan kayak gitu kalau biasanya sih hal seperti ini kejadian karena kita tidak tahu pengguna AC tidak tahu ya pikirnya AC pindah dari tempat satu ke pindahan lain cuma bongkar pasang aja ternyata dalamnya ada isinya dan kita harus tahu hal-hal tersebut kayak gitu nah masalah AC dingin atau nggak gini guys AC tiba-tiba nggak dingin itu masalahnya ada banyak sih menurut saya sih dari tempat yang satu ke tempat yang lain ukurannya sama atau nggak gitu misalkan di tempat ini yang awal ini ini 3x3 meter 3x3 meter dimana ACnya cukup setengah pekan nih dipindahin ke tempat yang baru misalkan 4x4 meter ya nggak dingin guys kayak gitu atau nggak kasus selanjutnya karena dia kan beda ukurannya kasus selanjutnya disini dingin disana nggak dingin bisa aja proses instalasinya pas proses penyambungan pipanya setelah pemasangan itu ya itu nggak bener nggak kenceng ataupun ada yang sekiranya bikin bocor halus juga bisa guys atau bisa jadi pas proses pump downnya freonnya nggak masuk semua ke kompresornya jadi hal-hal sepatum itu apa namanya bisa saja terjadi guys saran saya ya kalau misalkan abangnya percaya sama teknisi yang masang tadi yang bocor pasang ya panggil lagi minta penjelasannya seperti apa apakah ada garansinya atau nggak kalau abangnya nggak percaya sama teknisi yang tadi ya ganti teknisi aja kayak gitu bang ya intinya seperti itulah jadi harapan saya buat teman-teman yang pakai AC setidaknya kita ngerti ya dikit-dikit cara kerja AC cara perawatan AC dan lain sebagainya tentang AC ini guys oke jadi terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ditunggu video selanjutnya ya bye bye